Hai motor itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua perkenalkan saya Ismail dari min 206 15106 dari mahasiswa IA in Serakarta nah disini saya akan membahas tugas dari Busti Rustari MPD laku dosen sejarah sastra disini saya akan disini saya mendapat materi yaitu menjelaskan semua mengulas semua periode nah dari materi itu saya akan membahas novel yang berjudul Dilan judul novel Dilan dia adalah dilanku tahun 1990 yang penulisnya yaitu Pidi Bayi penerbitnya adalah Nizan tahun penerbitnya yaitu 2014 tebal buku hanya 332 halaman novel ini menceritakan tentang kisah cinta milia milia adalah seorang murid baru di SMA negeri Bandung pindahan dari Jakarta saat dia jalan menuju sekolah dari arah belakang ada seorang motor yang sengaja memperlambat kecepatan untuk bisa sejajar dengan milia pengendara itu teman satu sekolahnya seorang peramal ramal ramal itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di kantin dan awalnya milia tidak mengkiraukan laki-laki peramal itu tetapi setiap hari peramal itu selalu mengganggu milia selalu mengirimkan surat milia mulai penasaran dengan laki-laki itu dan mencari tahu laki-laki peramal itu bernama Dilan suatu hari saat bubar dari sekolah ada Dilan yang menyusul milia dengan motornya dan dia mengatakan kepada milia bahwa dia ingin ikut naik angkot bersamanya saat diangkot silam berkata milia kamu cantik tapi aku belum mencintaimu tidak tahu kalau sore tunggu saja perkataan Dilan membuat milia kaget gulia hanya diam dia juga memikirkan pacarnya yang berada di Jakarta Dilan selalu mendekati milia dengan cara yang tidak biasa yang dilakukan laki-laki lain mungkin itu caranya untuk membuat milia tidak berhenti memikirkan milia diambang kebimbangan haruskah aku terus terang kepada Dilan bahwa aku sudah punya pacar milia takut jika dia berterus terang nanti Dilan akan membuatnya sedih karena dia tidak ingin obrolan yang menyenangkan itu hambar tidak ada Dilan lagi dan dia juga tidak ingin bahwa sudah dan dia juga tidak ingin bilang kepada Benny bahwa ada seseorang yang berusaha mendekatinya suatu hari saat hari ulang tahun milia Nandan ngasih boneka panda yang cukup besar Nandan ngasih boneka itu di kelas kata Nandan alasan dia ngasih boneka itu agar ketika tidur milia dapat dapat memeluknya Benny juga datang ke Bandung demi merayakan ulang tahun milia milia kecewa karena Dilan tidak memberi tidak memberi ucapan selamat ulang tahun kepadanya padahal dia yakin kalau Dilan akan menelpon pada pukul 00 dini hari pas waktu ulang tahunnya untuk menjadi orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya Dilan datang ke kelas mendatangi milia bungkusan yang dibawa Dilan diberikan kepada milia lalu menjabat tangan kepada milia selamat ulang tahun milia hari itu hari itu hati milia sedang berbunga-bunga menurutnya apa yang dilakukan Dilan benar-benar istimewa isi bungkusan itu adalah buku TTS di dalam buku TTS itu ada selembar kertas berisi tulisan tangan hari-hari hari-hari berikutnya Dilan mulai berubah milia merasa Dilan menjauh darinya Dilan menjauh dari milia karena dia mengira kalau milia pacaran dengan dengan Nandan dan milia berpesan kepada Pian teman Dilan agar Pian mendapat biar Pian dapat menjelaskan kalau milia tidak ada hubungan khusus dengan Nandan sejak itu milia mulai jaga jarak dengan Nandan agar dan tidak salah salah paham dengannya lagi Dilan adalah anak geng motor meskipun anak berandal tapi dia pintar dan selalu mendapat ranggang pertama di kelasnya seiring berjalannya waktu milia dan Dilan mulai akrab milia mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari wati sepupu Dilan yang satu sekolah dengannya milia datang ke Jakarta untuk menjadi supporter teman sekolah yang mewakili cerdas cermat di Jakarta di TVRI milia mulai menelpon Benny dan bilang kalau dia milia pergi ke Jakarta dan Benny berjanji untuk datang ke stasiun televisi tempat acara itu berlangsung milia sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang namun Benny tidak kunjung datang akhirnya milia pergi makan bersama Nandan dan wapi saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat milia makan bersama laki-laki lain mulai saat itu milia mengakhiri hubungan dengan Benny saat milia saat milia sakit Dilan mengantar mengantarkan di asih tukang pijat tetangga rumahnya Dilan selalu membuat milia merasa merasa begitu istimewa begitu Benny datang ke rumah milia ditemani pamannya berharap hubungannya dengan milia kembali baik tetapi keputusan milia sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi milia tetap ingin putus dengan Benny hubungan milia dengan Dilan semakin sini semakin serius bahkan milia sering diajak ke rumah Dilan dan diperkenalkan kepada keluarganya terutama bundanya begitu juga sebaliknya Dilan juga sering berkunjung ke rumah milia Dilan selalu menjaga milia ketika ada seseorang yang ingin menyakiti milia maka Dilan akan menghajar orang itu meskipun itu temannya sendiri seperti Dilan yang menghajar Anhar karena sudah menampar milia di warung bu EM di warung bu EM milia mengobati luka Dilan yang terkena pukulan Anhar milia mencium pipi Dilan berharap agar lukanya cepat sembuh lalu Dilan memegang tangan milia dan mengatakan kalau dia mencintainya terima kasih semuanya itu adalah penjelasan dari saya mengenai novel Dilan makna dari novel Dilan tersebut semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh